weh rapat kita P duduk P rapat P ini pertama kalinya kan kau rapat P iya nah ini kenalin ini darah sekretaris 501 orang yang mendegasikan kunci mu P kok gitu mbak darah maksudnya apa ya aku berjuang dari nol sama temen-temenku loh kenapa aku ditendang dari sini aku nggak pernah nendang kamu lihat terus kunciku hilang kunci itu bukan identitas P sat Iya Iya dok tapi aku nggak bisa bangun di sini dok jauh lagi aku bangun itu siapa ya ini siapa lagi ini galang galang oh galang titipan pem pusat ini Oh iya udah ketemu kemarin ini aku butuh banget nih ngobrolin buat kalian nih soalnya kan emm tak ini boleh mulai nggak sih sekarang atau nanti-nanti sudah gini Daki masih lama gak Daki kok closingan mulu anjing ini ada hubungannya sama angkot kan sama nanti obrolan buat nanti di ini kasutu angkot mau disewa kasih ke darah aja terkasih ke semua kalau enggak kasih ke Tom nggak apa-apa nanti kayak kalian kalau misalnya ada yang laku satu bilang ke Tom atau aku nanti laporan udah gitu nah ngomong-ngomong kita ini tereh aja ya disini aman terhadap udah disewain satu angkot tadi kemarin ada yang mau sewa cuma aku nggak tahu nomornya yang mana jadi angkot kita tuh kurang satu nih satu sama aku sama aku sama aku angkot tiga angkot tiga sama aku boleh-boleh interkasih ke aku deh kasih darah juga boleh jadi gini P kan kunci itu terbatas kita itu ngasih ke kau kemarin karena kau yang ngurus angkot kan kemarinnya dah awal-awal nah karena kita sekarang punya sekretaris dan punya sistem yang bagus nanti mungkin sistemnya bakal dijelasin ya sama badara nih jadi kuncinya tak oper dulu kok saya sampe sama ini ya Oh jangan digoyang badara kau ngeliat mikirnya gitu goyang itu itu udah gitu ngomongin itu udah makanan Oh ya kemarin kan mas dok istirahat duluan dan yang lain ini sebenarnya yang bagus ini ngomong nih si cipung tapi nggak apa-apa jadi kemarin tuh kita ditawarin kerja sama launch ini ini mission ya ini masuknya ke dalam main questnya mission ini jadi dari pihak launch itu intinya ingin membuat bahwa restoran terbaik adalah launch dengan cara kita akan dimodali putrak satu atau dua gitu mungkin dan juga dengan harga yang sangat amat-sangat fleksibel dia enggak dia bahkan berani menabur uangnya dia semuanya untuk kita bisa recall-recall depan base lawat musuh jadi kita akan recall-recall depan komuknya jualan depan mereka dengan harga kita bantai misalkan maku ramai jual 25.000 kita jual di depan muka dia 20.000 contohnya seperti itu bukan emang dari awal 20.000 ya mereka ya ya kita ambilnya tuh bukan dari segi harga doang masuk pokoknya kita buat mereka bisa sampai tidak bisa jualan sampai makanan mereka tuh basi Master objektif kita di situ Mas kok jadi berat itu misinya bayarannya apa itu cuman bahan doang harga modal bagaimana untuk bayarannya nanti dan harga modalnya kita akan negosiasi di akhir ketika kita semua udah in kita akan negosiasi masalah itu Mas kau harus tahu deh gini ya ya sabar sabar tenang-tenang sabar dulu enggak gitu ini kita harus pastiin satu hal nih Daki dari mangku ramen ini kita punya utang besar jasa apalagi Mas Sultan ya terus dengan bahan harganya pun luar biasa pres Daki itu kuitung nggak nyampe 10.000 satu paketnya Daki untuk harga launch berani ngasih berapa ke kita gitu maksudnya bisa lebih murah lagi kalau itu ya kalau cuman bedanya seribu ngapain nanti nyusain diri kan sebenarnya kita kan kalau misalnya ambil di mangku ramen kan 900.000 itu dapat 500 makan ya Daki ya bener kan mungkin kalau misalkan launch itu seribu makan itu mungkin bisa satu setengah juga bisa dapet deh harusnya ya lu motok ini gua buka aja dari seenggak daru model lebih murah dari mangku ramen 500 makan 500 minum itu 457.500 ya itu dia launch dibawa itu enggak dibawa 400.000 makar uang berarti intinya Mbak Dara seribu paket makan minum itu cuman 900.000 launch satu setengah itu mahal Mbak Dara itu intinya maksudku nah tapi itu masalahnya Daki Bapak gua tuh bilangnya kan kalau Moon kalaupun di apa ya dipotong harga jadi murah gitu kan dia bakal gantiin juga uangnya Iya ini kita ngomongin yang gampangnya Mbak Dara gini Mbak Dara di mangkuk ramen ini harga pasaran kan 25.000 per paket harga modal Daki ini cuman 9000 sekian gak nyampe 10.000 per satu paketnya kalau itunganmu yang satu setengah juta per seribu paket di launch itu kan 15.000 satu paket kan jauh bentar gosok pocer cerok cok ini pengennya lotre nih kamu berhasil tidak model kamu untuk seribu makan seribu minum berapa under sejuta itu dia yang sudah sempurna 100.000-an lah Yes tapi kalau bisa kalau kayak gitu Tom ngapain coba tambah kasih tahu anak-anak dulu kan pernah megang cocok ya kan lu kan 457.500 betul gak Daki itu tuh cocok juga sama modal itu memang cuman segitu untuk 200 makan sama 500 minum cuman kendalanya itu pasti pasti bakal sama mau cocok-cucrut mau launch mau itu tuh ya kisarnya sama 450-an gitu jadi kalau misalnya di tuh di harga dibawa itu kayaknya aku enggak tahu sih Mbak papiku bakal kasih bisa sih minta sih harga 300.000 gitu-gitu kan dia bakal uang branding nah ini kan makanya aku ngomong padara dengan harga yang sudah ditawarkan dan bantuan dari mangkuk ramen apalagi yang bisa kita dapatkan dari launch gitu dengan perbandingan harga yang menurutku itu udah gila banget murahnya dengan misi yang lumayan cukup mengundang konflik kalau tujuannya cuman beda seribu pun ya seribu pun itu menurutku untuk kita enggak word karena kita bakalan open war untuk semuanya termasuk mangkuk ramen ya at least 50% lah paling minimal cuman katanya gini mas dok ini aku dapat yang dari kemarin yang bulan kemarin kita kalau misalnya jualin launch itu kita tuh dapet mobil food truck juga dapet terus kita dapet apa namanya makanan dan minuman pun harganya juga murah cuman memang papi itu mintanya kan potongan apa ya mereka pengen turunin harga kan mereka cuman nanti yang turun harga itu kan itu pasti kita dapat kerugian dong kalau kayak gitu bener dong nah kerugiannya itu kita hitung jadi satu nanti kita ajubanding ke darmo gitu ke papaku gitu nah untuk masalah rugi ini kan perspektifnya beda nih Mbak Dara ada yang nganggepnya kalau misalkan harga model 15.000 kita jual 14.000 itu kan rugi seribu berarti kan tapi kalau di pandangan kita kan kita punya bisnis yang lebih unggul masalah bahan makanannya jadi pandangan dia kan paling murah 15 pandangan kita 9.000 gitu jadi kalaupun ini kita jual 14.000 ruginya tuh nggak seribu sebenernya ruginya jauh karena kita dengan resource kita yang sekarang jauh dari yang harga ditawarin kalau memang 15.000 ya yang dibilang mas dok darmo itu tahu hitungan nilai jual bukan nilai modal kita ya enggak tahu kita dimangku ramen itu dapat harga sama seperti dia ada jualan di lounge gitu loh ah iya itu dia nggak tahu itu kayaknya ada nggak obrolan kemarin kira kita jadi reseller gitu aku tuh nggak ada omongan kesitu kenapa karena ya aku punya etika juga lah nggak mungkin buka-bukaan modal dari betul-betul kantor yang Om Sultan itu sampai break the rules dengan kekuasaan dia udah kalau gue yang ngomong pasti nurut dia bilang itu udah kayak udah kayak perintah langsung gitu itu maksud kuda kita punya utang itu utang budi gua yang lakukan sama mereka gue jujur ditawarin OBB kerja di unicorn gue tolak karena gua harus megang kunci unicorn gua nggak bisa bacot aja enak ini masalah bisnisnya bisa gini mas dok ngerti ini apa darah kalian kalian tahu lah lawan kita dalam restoran-restoran swasta yang dimana rata-rata mereka memiliki backup-an kelompok-kelompok di kota ini contoh go Skylon miliki go pangku ramen devince ya kan banyaklah restoran-restoran yang beliki backup-an yang itu harus kita pikirkan ketika kita udah open war makanan mereka kita ambil mereka harusnya makan pakai pizza kita kasih makan pakai nasi uduk itu pasti mereka marah semua yakin aku betul masalahnya ya reward dan resiko sih aku pertimbangannya itu sih kalau ngomongin kalau mau mencari kemarin itu dak yang kayak siapa toddy atau siapa gitu mau jualan disana mau ada kerjasama atau mau tertulis nggak tertulis atau sistem apa ya kalau keginian tuh beli putus ya Nah itu tuh menurutku nggak masalah itu kan sama kayak magang dicocok curut kan sebelumnya kan oh iya tambahan masuk itu papi ku juga katanya itu beli putus kayak gitu kayak kayak cocok curut kalau yang kayak gitu aku aku setuju banget tapi kalau diselipin dengan misi harus jualan depan blablabla itu resiko ke kitanya enggak worth it gitu aku tuh paham maksudnya tujuannya Om Darmo tuh dia tuh kenapa nggak nyuruh anak-anak gitu karena anak-anak dikati tidak diperbolehkan untuk kriminal sama sekali karena dia memiliki pemerintahan mereka nyuruh kita ketika ada masalah kita juga sudah menyelesaikan intinya dia tuh ingin menaikkan harga kode bilang naik harga zat kimia dimana ketika orang-orang di luar sana kelompok-kelompok jual zat kimia ke di snacker itu pasti harganya tinggi kecuali mereka juga ke swasta harganya rendah karena mereka mereka punya pekerjanya masing-masing makanya ada kerjasama dan kelompok biasa kayak gitu jat kini sekarang nih sebenarnya ada kok suara kok kecil banget sih weh oh iya aku sorry berbising ada maka tapi itu saya sebelum kita lanjut ke Darmo ya gimana tuh yang modal Daki kan anggaplah sejuta maupun Darmo kasih 500.000 merku kita nggak boleh ambil quest itu benerku dengan kita ambil quest itu kayak kita memang memukul Sultan secara tidak langsung gitu loh dari belakang menusuk Sultan iyalah soalnya ya secara tidak langsung Sultan itu udah membantu kita banyak hal dari awal dari awal dari awal kecuali tentang mangku ramen doang kecuali kita mengecualikan mangku ramen maksudku itu masih bisa pertimbangan lah kayak kita kan memang yang nerima misi nih Daki darah tapi kita juga bisa melakukan counter over gitu penawaran balik kita neku disitu kita bisa dengan syarat gitu nggak cuman kayak iya iya to janganlah diperbudak kayak kita diperbudak ISB lah Daki aku tuh selalu nih kesel kalau misalkan ada apa-apa kok kesana nih nggak ada tawar-menawar ya langsung gitu lurus makanya tiap aku ngobrol ada kesempatan gitu sama mereka selalu ngasih penawaran dulu ke mereka gimana jalan-jalan tengahnya ini pun berlaku buat semua klien sih sejujurnya ini baru presiden kita pacot selamat datang selamat datang selamat datang banyak banget nih weh punya rame banget nih ada ada orang-orang mana dua lagi lu ketinggalan pak lu yang satu kesantet sama Kak selamat datang di kantor beda ini iya betul Astaga Om kita selalu nunggu anju pantesan nunggunya bener-bener nunggu nih iya kan namanya juga cinta sehat Oh nyari-nyari durasi ini ya udah nggak papa selamat datang udah silahkan Mas Germo ngelapas siapa Daki ya Darmo Darmo sorry Mas Darmo silahkan-silahkan masuk silahkan nah jadi kemarin aku dengar katanya Daki sama Dara ini ngobrol katanya tentang sesuatu nih tentang bisnis makanan Nah kalau boleh tahu itu aku pengen tahu langsung penawaran dari Mas Darmo itu seperti apa Allah wabar galang-galang 1 juta koin pesan karena aku itu fasihnya platform bagi-bagi buat ngomong kontol Bob man oke terus Bob itu bertanya sama aku Om mau nggak kalau suka jualan keliling nah daripada makasih segala aku enggak punya pekerjaan lagi karena cocok cerutnya tutup nah mau nggak aku ambil dari dari Om aku bilang ide bagus ya kan daripada anak-anak aku suruh keliling capek panas-panasan kan mendingan ya Bob yang udah item jelek gitu kan jadi ah ya kulit-kulitnya terkontrol habis itu si Daki si Daki ini bicara sama aku sama cipung sama Dara Oh ya sama cipung juga betul betul Nah aku mau tanya nih sebelumnya kalian cara kerjanya gimana tol kirinya itu di cojo cerut kalau kami sih eh intinya kebanyakan anak magang yang dari kami nggak ada pekerjaan terus biasanya ngambil ke orang yang sudah pekerja kebetulan kalau disana kan badara Daki kan pekerja sana Bob terus aku Todi siapalah pokoknya banyaklah itu untuk sampingannya memang jual makanan kalau kita kan sering jalan-jalan emas ya jadi suka nawar-nawarin entah ke polisi dokter atau warga-warga sekitar gitu nah biasanya sistemnya memang apa ibaratnya beli putus kali ya ya aku tuh beli harga harga kita nih harga reseller lah ibarat yang lebih murah kita jualin harga normal gitu sih intinya semuanya simpel kalau aku tanya mengenai harga Mas dong mau jawab gak harga apa nih berapa sebelumnya kalau cocok curut sih eh tipis ya kalau dari kami ya untuk anak-anak magang itu eh bisa dibilang cuman beda Rp5.000 untuk ke anak magang cuman kami setelah cokok curut bangkrut nih pindah kepemilikan nggak tahu nih buka pandai nah kami tuh dapat yang lebih jauh-jauh lebih prima ini masalah harga ini nah kebetulan kemarin Bob mungkin timingnya pas banget kali ya pas tutup kita mencarnya sampai saling cari solusi mungkin salah satunya mungkin Bob dari solusinya ke Mas Darmo gitu terakhir kamu dapat dari mana kalau sekarang kita ini udah ada kerjasama dengan mangku Oh cuman kerjasamanya itu dari kita kan banyak mas cabangnya ada yang angkot ada yang apa makanan pun sebenarnya kita bisa ke banyak tempat kalau memang mau gitu cuman karena kita tempatnya disini yang terdekat itu mangku ramen dan eh kerekan kita Mas Sultan pun ternyata pemiliknya jadi dia bantu kami lah kemarin pas kita eh terpuruk tuh di cokok curut bangkrut itu Mas Om Darmo jelasin dulu misinya Oke dalam macamnya biar mas dok nih kan namanya saya menyampaikan takut ada yang kurang yang lebih ya enggak sih Kak enjing mokfuk master pertama takutnya enggak fokus gua jadi apa tadi ngomong apa ya boleh gimana ini Pak Elo kontole ya gimana menjadi misi dan tujuan saya ini untuk menghancurkan rekan bisnis saya air ah siapa itu rekan P sebenarnya bukan disebut rekan ya apa namanya saya rival rival bisnis rival nah saingan bisnis saya ya entah itu maku ramen entah itu go cafe entah itu banyak dah banyak pokoknya yang jual makanan lah nah jual-jual makanan kalau kata dak itu ini sistemnya recall recall jadi kalau misalnya aku kasih harga aku berani kasih harga lebih murah tapi kalian itu jualnya di seberang tokonya pesaing saya pakai mobil dinasmu itu berarti pakai mobil dinas pedagang Oh ya tadi udah disampain tuh pakaian bebas bebas berarti ini buat open war harga ini intinya pada intinya apa gimana apa eksistensi sebenernya konsistensi Oh eksistensi yang recall konsistensinya para-para pesaing bisnis aku di luar sana ya mjg karena aku bosan ya hidup dengan tidak ada pesaing bisnis ini boring Oke tapi iya sih Mas apa-apa itu kita kalau jual itu dibilangnya mahal di launch 20 gitu terus Mas nah tadinya aku mau ngancurin bisnis Mas Darmo cuman kalau dipikir-pikir loh loh tuh kalau dipikir-pikir hancur sendiri hancur sendiri dia kaget jadi gimana ini Mas dok jadi kita sampai ya Oh ya Mas Rival bahas Rival ya Rival pengen merecall eksistensi pesaing-pesaingmu gitu bener Nah tapi kalau untuk intinya kalau untuk soal harga aku sebenarnya nunggu dicolek Mas dok Oh gitu aku sekarang ini ingin mencolek konsistensi mereka jika aja sih Mas dok itu bahwa lonceng itu ada dimana-mana itu tidak hanya di SS dan di Rockwood nah dan di kota pun tol kiri Kalian kan bisa keliling dagang kan kelihatan kotak kekirjurang itu Mas dok jadi kalau saya pribadi kan namanya bisnis ya selama menguntungan kita sih pasti kita ambil mas Darmo aku menawarkan nih langsung kesebut ya Mas boleh 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 Mas jangan aku sebut kamu jantungan kamu yang kesantet ya kamu yang kebalet pipis ya tenang 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 aku siap ini siap wuit ya aku sih bisa untuk di awal menawari seribu makan seribu minum itu 1,5 1,5 mahal ya Nah kan nego dong Oh iya kamu berapa kan ini baru buka harga Nek Daki bicara Daki selaku juru ini juru masak yang punya gelar Master chef silahkan untuk harga skill tuh sih jujur ya eh Om Darmo kita nih dibantu sangat dibantu sama orang jadi harganya jujur nggak jauh banget tapi nggak deket banget juga tapi jauh sih Daki jauh-jauh Daki jauh-jauh Daki intinya gini Mas Darmo ini aku to the point mungkin ya kayaknya sih kalau kau dari kita dari perspektif kita kalau kau mau menawarkan sesuatu yang lebih menguntungkan pasti kau rugi intinya itu karena harga yang diberikan itu udah pasti mentok itu segitu udah pasti mentok gitu kalaupun lebih menguntungkan pasti lebih sampai rugi kalian minta berapa sebelum kita bahas harga ini kira-kira untuk akses pemberian harga ini dengan misi ini berarti kan berkesinambung ya Mas Darmo ya eh ini untuk berapa orang nih kalau boleh tahu Mbak Bang makasih apanya berapa orang eh untuk akses ini dari kami misalkan nanti dari kita berapa orang yang bisa mendapatkan harga dan misi tersebut gitu entah mungkin food trucknya kali ya satu atau dua atau gimana aku paling kasih food trucknya itu tiga uh tiga logikanya eh lanjut dulu tapi aku kasihnya ibaratnya kunci keduanya jadi anak-anakku kan jarang pakai nah itu kamu mau pakai bebas tiga aku kasih oke berarti up to tiga ya ini ya oke logikanya berarti tiga sampai enam orang gitu ya satu berdua biasanya intinya oke oke intinya eh pas banget soalnya ini termasuk eh open badan ini kita bacain aja masuk nih ada kasih data hahaha aduh kutolak lagi ini dari juru masak saya ini ada catatan nih kalau Mas Darmo bisa memberikan setengah dari penawaran terakhirmu kita mungkin bisa ambil dengan syarat makanya ini ada umpanambung lagi nanti yang kutawarkan apa kalau kau kita sanggupin du eh kita membahas sanggup atau tidak dulunya Mas Darmo dengan setengah harga dari yang berapa satu setengah juta itu perseribu itu ya ya kami bakalan bisa ngambil dengan syarat satu syarat aja sih sebenarnya eh aku nggak mau ganggu bisnisnya Mangkuramen tok sisanya aman tapi tapi seyakin apa kamu bisa menjaga konsistensi Nah itu Mas ketika ketika kau berbisnis dengan salah satu dari kami entah itu misalkan daki enggak mungkin kalau daki ya misalkan siapa Bob ya dan lain-lain kau minta dokumentasi masuk ke mereka jadi kau tiap mereka beli berapa misalnya seribu ya atau 500 lah misalkannya nah tiap udah narik ke kau kau minta dokumentasi ke mereka biar apa biar sama-sama enak gitu dari kau juga enak ngelihat kita ada aksinya dari kita juga enak itu mempertanggungjawabkan benefit yang diberikan oleh Mas Darmo gini masalah masalah harga itu bisa di inilah tapi aku maunya kau tidak mencoba ini kan aku cuman recall konsistensi ya aku ya ya kalian itu jualnya di bawah harga balon angkup agar tidak 20 kan kalau lebih ya 20 berarti lebihnya iya iya buat kita itu aman-aman Mas aman kita nggak pernah selama ini jualan itu kayak banting harga itu enggak pernah sebenarnya kecuali kau mau request itu bisa Oh iya itu mah nanti itu aku udah kalau iya kalau kau sengaja gitu itu kayak udah mah belasai bisa itu aman aja anjing siapa yang beli tuh gates minumnya bus Allah bar ini penjual makan minum Aya juga mas dog boleh boleh sama rekan-rekan saya mas oh boleh-boleh ini kan penawaran jangan terlalu terburu-buru lah oh iya iya kalau mas butuh ruangan tapi kopi pahit suara itu bukan pamit dong enggak itu kan lo tadi udah milih itu nah ini udah lot sekali sepertinya kita kan bisnis bos kita harus untung nah kira-kira gitu tadi pembahasannya jadi gini mas dok Ayah Bagaimana karena karena kebetulan kan mungkin-mungkin ya mungkin aku kan mengambil bahannya jad kimia ini dari bisnaker dan aku ngambil jad kimianya mungkin harganya itu flat jadi kami tidak bermain di belakang layar jadi kami tidak ada yang colong-colongan ngambil bahan dasarnya ya ya kalau misalnya mungkin ada yang bisa kasihmu harga lebih murah aku enggak tahu itu itu ibaratnya jad kimianya jad kimia busuk atau apa kan aku enggak tahu ya 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 bener gak bener nah harga ku enggak bisa turun jauh dari harganya itu aku itu udah ngepress sangat ngepress di harga satu empat itu press Oke jadi penawaranku aku enggak ambil untung itu harganya press dari aku aku kerja capek ibarat masaknya aku pun kerja capek Oke itu mentok di satu empat berarti Iya nah kecuali kecuali ketika ada yang recall aku masalah harga ya masalah harga nih ya masalah harga ada yang bermain itu jauhnya mereka jual bisa jauh ya baratnya Rp15.000 atau bahkan Rp10.000 yang yang sepul makan-sepul minum ya sepul makan-sepul minum itu mereka jual itu ibaratnya Rp15.000 atau Rp10.000 kok bisa punya ada kira-kira itu aku baru bisa kasihmu untuk recall harga setengah pun aku kasih Oke 1,5 berarti udah udah siap perang kalau itu ya ibaratnya modal perang itu ya Iya aku udah siap kalau untuk segi bisnis kau mentok di 1,4 perseribu makan minum makan minum nah ini sekarang gantian aku yang harus ngobrol sama sama daki nih sepertinya boleh silahkan dan darah boleh-boleh aku mau bilang aku mau ngomong kalau kita ngambil di pulau emang berapa reka aku mau tanya ini Mas ada apa ini tuh bentar Daki tapi gini dak halo Maya rendah-rendah apapun itu sibuk nggak sibuk ini Hai kenapa minta tolong jemput jemput ada daki-daki ada stasiun kan di depan tinggal kesini kok lupa anjir ya jatuhnya ini nggak ada menguntungan buat kita sih gimana ya kecuali itu dari badannya soalnya menguntungkannya ya kita selaku anak magang itu kalau jual makanan dari mangkuk 7.000 kan bersih persatu makanan paket kalau di dia ini 6.000 20.000 memang dari 14 kan ke 20.000 cuman tingkat lakunya itu lebih tinggi pasti dan bisa main harga juga kalau memang 22 21an segera masih 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 oke untuk anak magang itu ya kalau buat anak magang masih oke kalau untuk makan di bentar yang rekol-rekol kan nah itu request-nya kita gantungin seharusnya sih sebelum itu cocok-cocok bangkrut gua udah bilang ke anak-anak ini kenapa swasta ini kalau jual makanan seribu makan seribu minum itu satu setengah itu udah nggak logis itu udah rusak harganya begitu dan sedangkan waktu itu seribu makan seribu minum itu mereka jual 1,8 ya yang setau aku ya swasta mah bebas ya mau jual berapa harganya ya cuman ya jangan sampai ngejatuhin harga dong kalau kayak gitu bener nggak masalahnya harga mereka beli nih dengerin pedagang itu kalau beli zat kimia ke kelompok-kelompok itu mahal banget 10.000 itu nggak adil bagi mereka ya nggak berbagi bagi mereka sedangkan swasta dikasihnya 7,5 atau enggak 7.000 kalau nggak 6,5 itu dia bro langsung itu kebetulan ini abis ini aku ada pesanan juga ini aku mau eh memberikan final decision dari kita bertiga untuk harga kami pahami betul karena ini sangkut pautnya sama di snacker dan eh swasta itu ya apa ya ya itulah zat kimia zat kimia itulah ya iya zat kimia yang tinggi ya aku sangat pahami betul dan kayaknya aku menangkap sebuah poin disini untuk masalah eh harga aku nggak bakal pusul lagi Mas Darmo oke ini akan aku keep tinggal nunggu konfirmasi rekan-rekanku bersedia atau enggak kalau memang dari mereka bersedia gas-gas langsung kami hubungi Mas Darmo boleh-boleh Mas Daking Oke terima kasih banyak kakak-kakak juga Makasih ya Oke tetap di jalan Daki Juki ya ya mari ya Bang Bang ya enggak sih Juki ya bateri hati-hati ya Daki Juki ayo Mbak Darah let's go kita gini kita ambil ngobrol tapi ambil masak dimangkuramen gak sih aku mau nganterin makanan dulu Daki enggak dibuka kuncinya ini udah 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 aku mau nganterin makan dimana Mas dok emang ada makanannya ada sih cuman yang agak 75% kayak mana ya mau nggak ya orangnya aku ada aku aku masih ada yang baru nih tuker mau enggak tuker tiga mau kalau tuker semua dijual lebih terbatas otaknya jingkirnya lagi dimana Bu aku otw ini kampol pusat kampol pusat otw ibu aku bawa variasinya banyak makanannya Bu ya Oh iya oke boleh boleh begitu sih 300 deh apa-apa sih Oh 300 bentar aku ada ya udah 200 aja 220 Buk gimana 220 boleh langsung aja kita jangan deh bu 200 aja bu eh 250-250 ada bu Alhamdulillah jadi jadi gini barang-barang oh ya 300 ada bu variatif ini kita bener-bener 300 siap ini ready kita aman-aman ayo jangan ketawa 300 x 25.000 750.000 bu aman ini langsung ada orderan kah ini jangan istighfar bu kita otw loh ini dari Rockwood ini bu otw kan kau pusat pake nose bu ini bu stress nggak apa-apa ini aku sudah di depan Bu udah sampai kah betul-betul saya lagi kecil ini dikit lagi Oh ya ya kita i express stress banget ini kebetulan bu all-in kita nih ya udah ya udah ya udah oke tunggu ini apa ya oke bu ya ya iya 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 di buat semua jalan di saya ada bener-bener saya ada lemah gitu satu bapak yang tadi mana ya tiga ada dua ratus nah pas nih 100 lagi masing bener aja saranku bu kena keleponnya dulu masih di sini ya kan keleponnya biar nyoyin nyoyin cerot gitu bu mumpung ini udah lengkap Terima kasih banyak Terima kasih banyak ya ibu-ibu bapak-bapak ya bu iya maksudnya 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 polisi blog itu kelasnya boleh jadi tilak emang ya iya iya kalau diperlukan besi gitu ya mana gua tahu kelasnya polisi dong ngomong-ngomong si kelinya aja nih sama anak-anak bilang ya ya tuh kerjanya 501 eh anggaplah yang kemarin aku kasih ke kalian itu yes timpah kalau misalnya kalian bisa berhasil ngerjain soal yang ini sebenarnya udah udah dikerjain sama si ada orang loh Ben si iya ini apa ini otak sampah mengirapan singgung tuh kalau mau mau coba jadi dia jaga Bang Ben aku yang punya tol kiri sembarangan lu jangan ngobrol sini loh kalau gua di sini ini sendirian doang nih berapa baru mau tanya berapa lho ibu-ibu rasa patem ini n4l sekarang n4l sekarang cuma cuma butuh lu ngasih tahu dia ada di tongkrongan atau enggak ya loh tadi yang pertama butuh informasinya kurang orang yang kita bawa kau mau nyari lebih banyak orang lagi Oh butuh orang banyaknya bukan spesifik siapa Iya n4l Oh yang penting orang orang n4l gitu ya udah kebetulan aku mau ngobrol juga nih kayaknya ada topik lah kayaknya bisa dibahas lagi ngobrol lagi ngobrol kalau di tongkrongannya kayak mana nanti kau takut lagi kayak tadi enggak apa-apa enggak apa-apa kasih aku aja nanti aku ras itu 25 orang ke sana pukul-pukulin enggak aku pukul-pukulin ku bawa ke kota Oh bawa raksa dia keluar dari kota yang penting kalian info aja nyodoh ada tongkanya orang-orang ada topik sekarang yowes-yowes amaner ya bener-bener selamat siang abang-abang abangku ada Mas Deri ndak Mas Deri coba tanya ke situ Bang Oh abis malasuk full-time dari dari di cari boleh nyari dari dari di Mader dicari mas dok itu dicari mas dok sini coba sini dulu kumpul enggak 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 kita cuma ikut ngobrol doang lanjut aja nggak ngobrol aja nggak ngegang ngegang jadi gimana tadi apa aja yang dibicarakan enggak biar kita bisa ikut gitu biar enggak sendiri-sendiri banget kalau masih orang baru kenal Oh iya kita baru kita kenal juga gimana kita kenal juga gimana jadi nama kakak siapa nama nama ini Kesya nama saya kisah Hai nama saya Bonski kakak gua piju ping-piju ping-piju ping namanya namanya cukup cokie cukup cokie cukup cokie cukup cokie Cokieaient Sama-sama ini kebetulan kita bukan harus bersosialisasi dengan warga apa nih yang ini ada yang rusak situasi Mas Ben merpati tiba-tiba kesini bubar jadinya ngobrol sama aku ini merpati-merpati ini apa ya tadi ada beberapa iya udah kesini cuman ya ketumnya kita doang sisanya kabur Mas Ben mau kemana tadi tadinya ada ada ngobrol lagi ngobrol sama aku aku juga orang ngerti Mas lagi ngobrol nih mereka berp20 kayaknya lebih nih udah udah beres sih obrol sama aku ini beres di datang cuman morel-nya bubar iyalah rr-ritrit Mas pasti akan kalau berita bener aku tanya di anak berpatinya nih Iya maksudku mereka mau ngapain gitu mau ngasih teror bagaimana gitu loh maksudnya merpati-nya iya merpatinya apakah salah sasaran ke sini ini gitu ngapain merpatinya rusuh di sana enggak sih cuman asyik-asyikan aja menurut mereka asyik menurut kita risih masih tampol lu berusik banget aja gue enggak apa-apa sih sebenarnya dari kita enggak masalah cuman ngerusak anwayan rencana ini udah padahal udah mau ngobrol sama kita ini tapi ini kita usahain lagi lah udah pergi sih kebetulan nih oke udah aku lagi aku juga lagi ini sih masih udah lagi ngerjain order yang kedua tuh Oh gitu ini ceweknya polisi cowoknya polisi dia ada di kantor sekarang ada Oh yaudah yaudah makasihin pokoknya ya yaudah yaudah halo 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 mas Jerry ya pak tadi kayaknya ada tamu itu tadi undang ya di sini gila kaget aku waduh 20 orang lebih tuh tadi aman-aman merpati tadi 20 itu kau ada masalah sama merpati ya kata Mas siapa hidup-hidup nggak ada masalah Oh enggak ada paling ISB yang nyari kami jadi bisa ke sini tuh kok kira ada masalah tadi soalnya kawan-kawanmu cabut terus aku yang ngadepin sama anak-anakku ini di sini kok kira ada masalah ya aduh kayaknya iya 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 ancaman ini kayaknya ya apa gimana ini ayah nggak tahu apa ini masalah sama merpati benar sih Mas dok jadi abang dimana sekarang ini menjaga aku ada di tongkrongan musik tapi kalau kau di tol kiri kita ke tol kirai di sana ada kawan-kawan juga di jembatan nih Oh yaudah kalau deket Oke 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 ini gue tanggupin ayahnya sih gitu Halo Mas yes merpati masih di pulau nggak Oh udah enggak udah pergi tadi why tuh nah Halo Mas Diri ya Diri kok kira kau ada masalah sama merpati iya mana kalian berhenti memang mereka kesini kah kesini 20 orang Mas itu disana kita samperin kawan-kawanmu ini cabut-cabut katanya Kukira mah ada masalah gede-gede oi apa tuh bang eh Roy gini bentar-bentara aku ada emotion bentar Roy tak apa-apa ngobrol dulunya sampai bentar-bentar loh lagian gitu loh ah masalah bisnis video tadi gimana tuh ah iya aku mau nanya kau bikin breakdown lu eh biasanya setor-setor itu aman ah untuk siapa yang kemarin dipiksa kalau ini ya jadi si manam-manam gimana dia ada ada beberapa orang kemarin yang nanam tuh Oh tadi tuh aku baru ingat aku punya banyak biji kalau kamu kerjaan ya enggak papa itu buat nanam-nanam di atas tuh aman gak atau dimana biasa nanam nanam di atas mana tuh lo beli tuh di atas ini di 990 itu bisa atas ini iya bisa enggak gitu oh enggak tahu ya belum pernah dicoba namanya nanam yang kami legal Om ya Gada yang aman lah semua ada penuh dengan resiko makanya bisa mahal kan iya makanya itu cuma dengar-dengar sih dari dari ini lagi berapa orang kalau biji sih kita kayaknya bisa murah banget malah hampir gratis kayak ini kita bisa kasih kalau udah memang kau butuh maksudnya kau tadi terakhir tuh eh nanya ini kan masalah bisnis-bisnis kerjaan dan lain-lain nah kebetulan kita itu cuman beli biji makernan emah itu dia Iya Iya ini hebat yang penting kamu mau nanambar Pakku Iya aku belum rapat sama anak-anak yang lain nih Iya diopadu aja nggak usah buru-buru ya santai aja gitu bolehlah ini anak-anak pada ini juga di tolong turangan dipada kayaknya nggak ada aktivitas kan mungkin salah satunya 6 lah besok ya mending kalian biji kita mungkin ya kayak kita kasih gratis tapi di jualnya ke kita lagi gitu mah Oh boleh-boleh ya bukan kayak begitu Pak Pres betul tapi aku pengen tahu dulu anak-anakmu takutnya ada yang harga bagus ya kan nah nah itu dia pertimbangan juga itu iya 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 mungkin beberapa orang kali udah pernah nyoba-nyoba iseng atau udah pernah ada beberapa orang juga banget deh Hai kira-kira tujuannya apa Daki tadi anak Pak Merpati band itu nyari masalah nyari masalah doang ya masalah ya bikin orang annoying gitu paling nggak terus kalau ke ke pelatuk langsung dimakan seperti hap dihub-hub bikin gua ada kertas udah 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 ladak anjing nggak semua jadi lucu anjing itu itu masalah mu Daki dipikir semua jadi lucu Jok gimana Iya uho kok ngene kok dibanding kok kok ngene kok dibanding ke bukan bener loh kok ngene kok dibanding-banding ah nggak lucu yang ini salah ini nggak lucu yang tadi sih kalian tuh salah anjing nah ini ini lucu pasti nih emang gimana Kak Dara emang gimana Kak Dara liriknya kan mongko kene kok dibanding-banding kene lalalala sama aja ya ini dilurusin lurus klarifikasi itu kalau di komedi dimarahin tuh udah set-set-set-set-set bukannya pas lain malah bukannya pas lain malah revisi kok gila eh minggir 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 boleh-boleh ya terus-terus boleh-boleh minggir kita nih minggir nih mati mobilnya Cok ya Allah mati masih ah mobil tua goblok tuh yang tadi lagi yang tadi ya Oh kayaknya salah nyari masalah ini mas kita nih temuk lagi ya tapi temuk kita beda konteks nih apa nih mana temunya detail nih kalau udah jadi sekarang anak-anak gua sama teman-teman gua kepada suntuk banget gua pengen lu ngehibur deh bisa nggak jokah berlah pari dua lagi nih ah masih masih tadi kan udah dihibur dengan cara saya berjoget masih iya iya kan tadi terus tadi saya berarti nggak usah dong mereka ya bebas lah pilih lah pilih lah dari kalian pilih lah mau nyanyi mau joget nggak masalah itu hiburan aja komedi sih ya ntar kita anterin kita anterin juga Ayo aduh nah Daki tadi banyak nih kuliah yang mau ngomong-ngomong banyak sih mas-mas Daki aja sih mas saya saya nggak ikut das kan tadi udah Udah lucu tadi yang mic itu Udah lucu tadi kita pas lain pada tujok kacar tadi orang udah nyetir nih ngobrol lu masih ngejok segitu nah mungkin masih ada yang mau lu keluar ini di sini apa tujok siapa tujok siah coba 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 ulang aja joknya ulang aja nggak apa-apa tahu sutuk parah nih untuk parah ini kita mulai dari nyanyian ya masuk tuh anjing ada pas lainnya kan pas lainnya darah tapi ada nyanyi enci gak ada nah itu nggak ada yang lucunya Daki langsung aja sih mas ini aduh kurang ya mana kita bukan perawak Om iya Om itu nggak apa ya udah nyanyi 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 apa kini aku punya bulu petir maju depan sini nih aku mau kamu nyanyi sini oke kayak mana kita nyanyi bareng aja mas langsung gimana dirimu con dirimu dulu baru kita iringin dua kok Uwes aku yang rekos kalau nggak bisa nyanyi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge keong racun pakai loka jawa Masto cuk cukong jok ke mana cara gitu mikduh 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 di kepalaku nih cuknya aku jok hahaha ini udah ini mulai lucu nih masih udah mulai lucu nih tampil ini sah encik siapa nih moita lempar hehehe cuki-cuki hari Reddy tak lempar Jok hari Reddy saat Oke berada kayaknya masih pengen dikasih mic kayaknya kayaknya nih ini harus lucu nih dar bener nih harus lucu ini ini gua gua ambil ya tapi kok nggak tahu benernya nih satu-dua set ya biasa banget ini ala minimal yang gini dar dar ya kan tanya dulu nih anak-anakku masih suntuk kan nih untuk suntuk parah 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 oke langsung aja tusuk ke kita mas langsung ini berga suntuk nih anjing lah kasih tahu kalau Daki ini harus lucu nih pahabatan bagai kepompong yang ulat-ulat menjadi kubu-kubu eh nggak lucu co pukulin Daki lah ya pukulin Daki pukulin Daki pukulin nggak lucu nih pukulin Daki ya masih kita lihat terjadi pukul-pukulan di tol kiri masih dengan sangit memukul teman sendiri terus 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 pukulin Daki nih udah lucu nih nggak lucu Daki awas Daki sini loh sini loh eh Jarmine pisau weh 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 woi bukulin dari orang nih bongo weh weh gila ini orangnya ya kita lihat terjadi hal yang tidak diinginkan masalah makin besar sepertinya iya dongoh sekali memakai pisau Daki kun pagi-pagi dongoh aduh woi bener loh jangan ampun om wapain sini-sini-sini lu maju lupa ini jangan jangan cabut lu jangan cabut lu tuh kan kubilang Mas jangan Mas aduh panjang kan lusan ini aduh lah aduh lah mana lagi si Grey mana si Grey ini kurang ajar nih si Grey ini ini ngomong Vincent men Daki di bawah Daki di bawah Daki di bawah wah eh Daki Daki sini kalau begini caranya nih Daki ke RS itu ke RS dia ikat sebagia 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 sini sini 니 di 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 di